Kalian hijab cosplay kadang masih suka bingung gak sih sama masalah konversi karakter? Oke kita sambil ngobrol-ngobrol ya Jadi memang belakangan aku tuh suka gitu ya ngeliat para hijab cosplayer Nggak semua sih tapi beberapa yang aku liat tuh memilih karakter yang dia hasilnya terbuka terus di convert ke versi hijabnya cuma dikasih mindset doang ya Walaupun mindsetnya bukan mindset warna kuliah Sebenernya ini tuh masalah selera aja ya Cuma kalau dari aku pribadi misal kita milih karakter yang dia terbukanya tuh cukup terbuka ya Gak cuma terbuka lengan doang tapi terbuka sampai area bagian dada-dada gitu Kalau misalnya cuma sekedar dikasih mindset menurut aku itu jatuhnya masih keliatan kayak agak telanjang Mungkin better pemilihan mindsetnya pake warna yang agak gelat Terus coba cari konversi yang sekiranya tuh agak lebih tertutup gitu kalau menurut aku ya Sebenernya kembali lagi sih sama pemilihan karakternya Semisal kita memang suka sama karakter itu Kalau bisa jangan terlalu ditelan mentah-mentah dulu kostumnya Menurut aku kalau misalnya kita milih karakternya Terbukanya tuh masih sekedar bagian tangan aja atau bagian yang masih kecil lah Gak yang lebar banget Apalagi kalau misalnya masih ada aksesoris karakternya Nah itu masih agak gak apa-apa sih kalau misalnya kita sekedar timpah pake mindset warna yang gelap Itu gak apa-apa Tapi kalau kita milih karakternya yang cukup terbuka Oke aku ambil contoh karakter Tinder Bell Ketika karakter seperti ini kita kasih mindset warna terang Menurut aku agak kurang bagus Jadi dada-dada itu malah gak keliatan hijab kita Dan mohon maaf aku sendiri tuh sebenernya ngeliatnya tuh kayak masih keliatan agak telanjang gitu lah istilahnya Karena mungkin pemilihan karakter yang terlalu terbuka Dan juga memang dikasih mindset warna terang gitu loh Entah warna putih atau warna krem tapi karena warnanya terang Jadi menurut aku tuh keliatannya masih kayak keliatan agak telanjang dan makna hijabnya menurut aku masih agak kurang gitu Tapi ini sebetulnya selera juga sih Aku disini tuh sebenernya gak bermaksud ngejudge siapapun atau ngomongin siapapun ya Tapi lebih karena aku tuh care sama para hijab post player Supaya kita sama-sama tetep bisa memperlihatkan aura kecantikan hijab kita yang lebih tertutup gitu Saran dari aku kalau misalnya kalian pengen ngambil milih karakter yang agak terbuka Pilihlah karakter yang dia ada aksesoris pendukungnya lumayan banyak gitu Bajunya itu gak polosan kayak Tinkerbell gitu lah contohnya Tapi yang memang walaupun dia terbuka tapi ada macem-macem aksesoris pendukung-pendukungnya gitu Mungkin aku bisa kasih contoh Yoimiya dari Genshin Impact kali ya Jadi walaupun dia bajunya memang agak terbuka Tapi dia itu banyak aksesoris pendukung yang menurut aku masih ketutupan gitu loh Kalau misalnya kita mau konversi ke versi hijab Karena aksesorisnya dia cukup rame Nah kalau karakter terbuka lain di Genshin Impact lain ya Kayak Yellen gitu Aku gak terlalu nyaranin ya Karena konversinya itu agak susah Tapi kalau misalnya kalian milih karakter itu dan mau dikonversi Saran aku coba cari fan art yang memang kostumnya itu lebih casual, lebih tertutup Dan tentunya mendukung hijab kita Termasuk pemilihan karakter seperti Tinkerbell Menurut aku coba kalian cari fan art yang memang lebih tertutup dan yang lebih mendukung Karena memang baju aslinya Tinkerbell itu cukup sangat-sangat telanjang ya Maksudnya telanjang sebagian gitu loh Jadi kalau dihijabin cuma pakai warna terang Jadi aku kadang ngeliatnya itu masih agak gimana gitu loh Kecuali kalau ada yang pakai manset warna gelap Menurut aku itu masih lebih mending ya daripada warna terang By the way guys aku tuh disini tuh kayak gak nyindir siapa-siapa Gak mau nyindir siapa-siapa ya Jadi untuk karakter Tinkerbell itu sebenarnya itu hanya satu dari sekian contoh aja ya Ada beberapa karakter-karakter yang sifatnya tuh bajunya agak terbuka yang ketaku agak telanjang gitu ya Tapi gak harus Tinkerbell jadi tuh kayak cuma contoh doang Jadi tolong kalian jangan salah paham gitu loh Jadi ini tuh sebenarnya bukan video buat nyindir Tapi mungkin lebih ke pengen sharing aja Kalau misalnya menurut kalian pemilihan karakter seperti itu tidak salah Dan pemakaian manset seperti itu tidak masalah Yaudah gak apa-apa kalau misalnya memang menurut kalian seperti itu Karena aku tau preferensi setiap orang berbeda-beda dan aku gak maksa By the way kalau misalnya kalian masih bingung sama masalah hijab cosplay Dan butuh arahan secara kelompok secara grup Kalian bisa join grup aku Grup hijab cosplay galeri Kalau mau gabung di whatsapp silahkan pake instagram aku Atau kalian bisa join live aku di tiktok Aku jadwal live-nya lumayan random sih Jadi kalian follow aja tiktok aku Nanti kalau misalnya aku lagi live notifikasinya bakal sampai ke akun kalian Kalian bisa nanya-nanya apa aja sambil aku live dan jawab di live Kalian boleh nanya-nanya tentang hijab cosplay dan tentang cosplay dan lain-lain Oke terima kasih dan tutup semangat